Vaksinasi COVID-19 baik dosis 1, 2, dan booster terus dilakukan oleh Pemkap Magetan dan Forkopim dasa tempat. Ada ribuan vaksin yang belum bisa digunakan karena sudah expired date atau kadaluasa. Data dari Dinas Kesehatan Magetan ada 22.700 dosis vaksin AstraZeneca yang sudah kedaluarsa. Kepala Dinas Kesehatan Magetan Rohmat Hidayat mengatakan saat diterima kondisi vaksin memang sudah kedaluarsa. Saat ini vaksin tersebut masih disimpan di gudang menunggu keputusan dari Kementerian Kesehatan. Adanya vaksin kedaluarsa menurut Rohmat tidak hanya terjadi di Magetan saja, akan tetapi juga di Kabupaten Kota di Jawa Timur. Vaksin ED itu saat ini kalau kondisi di stok V kita yang akan ED di bulan Maret itu saat ini masih sekitar 600-an dosis. Dan insya Allah nanti itu akan kita manfaatkan sebelum tanggal ED-nya. Dan ini kan sudah terjadwal di setiap-setiap pusat mas. Di samping itu ini kemarin kami juga menerima vaksin AZ yang masih kita simpan dan ini masih menunggu informasi dari Kementerian Kesehatan untuk pemanfaatannya. Jadi insya Allah nanti kalau surat edaran dari Kementerian itu sudah turun, ya kita manfaatkan. Jadi ini posisi vaksin yang baru kita terima ini masih kita simpan dulu di gudang tidak kita manfaatkan. Menunggu dari Kementerian Kesehatan? Ini tidak hanya Magetan saja, ini seluruh Kabupaten Jawa Timur sama posisinya menerima vaksin AZ itu dan saat ini masih belum bisa dimanfaatkan karena edaran dari Kementerian Kesehatannya belum turun. Hingga saat ini vaksinasi COVID-19 terus dilakukan. Stok vaksin yang bisa digunakan masih mencukupi sesuai dengan jadwal vaksinasi yang telah direncanakan.